Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahan pahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Nah disini ada sebuah rekosan daripada kawan-kawan sekalian yaitu kenapa harga barang sekarang semua naik mendadak Ustadz Awni Muhammad So, jom kita tengok videonya, let's go Oke, ini dari Tazkir Ustadz, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys Baik Kalau kita tengok hari ni, Bani Israel Bani Israel Bani Israel tu, kalau bayangkan, dia duduk di Mesir sejak zaman Nabi Yusuf, lama kan? Lama-lamat Agak-agak kalau mereka beranak-pinak, beranak, bercucu, ramai ke tak ramai jumlah mereka? Sejak zaman Nabi Yusuf sampai nak mari zaman Nabi Musa Beratus tahun tu, hak mereka duduk tinggal, ramai Tapi ramai mereka pun tak boleh ke nak lawan? Kezoliman Fir'aun Sebab mereka sendiri pun bersikap resis sama-sama mereka, hak 12 tu Hak 12 tu, walaupun satu Tuhan Satu Nabi, satu Rasul, satu agama, tapi mereka resis Yang paling mulia, ada dua saja, siapa? Yahuza dengan Levi Keterunan Levi, keturunan yang melahirkan Nabi-Nabi Nabi Musa, keturunan Levi Nabi Harun, keturunan Levi Yahuza, keturunan Raja dan Pemimpin Contoh Nabi Daud, Yahuza, Nabi Sulaiman, Yahuza Hak lain tu biasa-biasa dan ada yang dianggap low class Padahal sama mereka dah, tapi dianggap low class Nak tengok kisah Mereka perangai macam ni, tengok kisah pelantikan Tolut waktu nak lawan Jalut Haa, tuan-tuan kan faham tak? Haa Mereka kan tak ada pemimpin, tak ada raja Kena serang dekat tentera-tentera Jalut Last kali, ada satu Nabi pada masa tu Nabi apa? Zaman tu, Nabi apa? Nabi Samuel Nabi Samuel Nabi Samuel ni ada pada dia dua benda yang ditinggalkan Oleh Nabi Musa Satu tongkat Nabi Musa, satu orang Tanduk tu, tanduk Pernah tengok tak tanduk orang Yahudi tu? Dalam tanduk tu, dia tanduk tu Dalam tu, mereka isi minyak Isi minyak Kalau mereka nak menabalkan pemimpin Mereka nak menabalkan raja Mereka ada apa cara? Mereka akan ambil minyak tu Mereka akan meminyaki pada badan pemimpin Yang akan ditabalkan atau diangkat Okay Jadi dia ada kisah lah Siapa yang nak jadi pemimpin tu Dia kena ukur Tinggi dia Kebetulan tinggi tolut tu sama dengan tinggi Tongkat Nabi Musa Dia berdiri tu, letak tongkat Nabi Musa tu sama tinggi Cukup dah satu tanda ni Satu lagi, bila dia masuk dalam rumah Ada tanduk tu, minyak tu akan menggelegak dengan sendiri Oh Waktu dia masuk, Nabi Samuel tengok Minyak dalam tu menggelegak Inilah orang dia Tapi sayangnya Tolut itu ialah bani apa? Bani Bunyamin Bunyamin adik Nabi Yusuf Bunyamin ni dia anggap low class Padahal mereka nak jadi raja Bila Nabi Samuel kata Tolutlah pemimpin kamu Tolutlah raja kamu Keterunan mana? Keterunan berniak Bukan dengan jalur menang ke kalah? Menang ke kalah? Tengok Allah uji Sebenarnya berpuluh-puluh ribu Tapi last kali ada uji yang Allah Kalau lalu sungai ni Jangan apa? Jangan kamu minum pun sungai ni Dah jalan jauh-jauh tengah panas Takkanlah lukut sungai Tak nak minum Ada yang terai sikit Ada yang bukan tahap terai kan Kuat lentang Kupu-kupu Ramai-ramai sekali lah Dah panas jumpa sungai Last kali tinggal berapa saja jumlah hak sebenar yang terpilih kan? Nak apa? Akhir sekali menang Sebab dalam tu ada siapa? Dalam tentera Tolut tu ada siapa? Seorang pemuda yang baru berusia 19 tahun Dialah yang bunuh jalur siapa? Nabi Allah Daud Alaihissalam Ha tu baru start kisah Nabi Daud Lepas ni lah Panjang lagi cerita sejarah ni Ok Cuma nak habaknya Mereka tak ada kekuatan Macam kita orang Islam Dulu orang Islam ni punya Tanah jajahan yang luas Besar Kalau sebut dulu Syam Oh kalau sebut Syam tu orang tahu Syam ni luas Tapi hari ni bila sebut Syam Ada anak-anak kita tak tahu Syam tu merujuk kepada negara apa Ha kalau hari ni Kalau kata bumi Syam dulu negara apa sekarang? Ha Dalam tu ada Palestine Lubnan pun masuk Jordan pun masuk Ha sekali dengan Israel lah sekali Israel apa lagi? Si? Syria Itulah bumi Syam Luas Tapi hari ni kita dah dipecahkan Mengikut sempadan geografi dan polisi kenegaraan masing-masing Ha ni aku bagi Ha ni nama dia Jordan Ha ni nama dia Lubnan Ha ni nama dia Kuwait Ha kita tak kenal sebelum ni Ha ni nama dia UAE Ha ni nama dia Bahrain Ha ni nama dia Oman Ha ni nama tu nama ni Ada sempadan geografi masing-masing Walaupun Islam Ada polisi kenegaraan masing-masing Jadi bila jadi apa-apa Eh kami tak boleh kacau lah Walaupun dia Saudara kami Kami ada polisi pemerintahan kami Ha ha Liga Arak 14 kali mesyuarat pun OIC 15 kali pun tak jadi Tak jadi apa Baik Negara Israel Hak tak berapa nak besar tu Dilingkungi oleh negara Islam ke negara kafir Semua negara Islam Jiran dia tu Palestine Islam Lubnan Walaupun adalah Christian Jordan Islam Arak Saudi Hak besar banyak minyak Islam Hak jauh sikit Syria Islam Hak luar sikit Iran Iraq Islam Kuwait Islam Semua negara Islam Tapi selesai dah isu Palestine Israel sampai hari ni Tak selesai Walaupun adalah bentuk bantuan tu Tapi tak selesai Ni bukan nak angkat Orang kafir Tapi cuba tengok Bila Rusia serang Ukraine Apa cerita Ha Rusia serang Ukraine Bukan kata beratus-ratus tahun 3 bulan sampai dah 3 bulan Sampai dah kata 3 bulan Ha Itu je tempoh Tengok Kena serang Segala adik-beradik NATO Hantar terus dah Benar-benar Hantar kereta perisai ke Hantar senjata ke Hantar peluhu ke Bantuan Bantuan Sebab apa Geng mereka kena serang Padahal jauh tu Semua tu jauh Dengan Rusia Dengan Ukraine Di tengah ni Ni kawasan Eropah Timur dah Mereka tu Ha Ni pun hantar Ha Ni pun hantar Ha Ha Menyebabkan apa Menyebabkan jagung dengan Dengan gandung Terbengkalai Ha Ayam kita pun Ha Sebab ayam kita Makan dedok Buat jagung dengan gandung Hebatnya ayam kita Jadi bila Hantar keputusan Ayam pun naik harga lah Betul Ha Ayam naik harga Ais krim pun naik harga Betul Saya seringgah dekat Stesen Degree tu Selalu ais krim hijau tu Hak ada putih dalam Solero apa Seenggit kan Tapi bila pergi bayang tu Dia kata memang lah Harga kat Kat peti tu seenggit Tapi hak sebenarnya Dah seenggit sepupang lah Jadi hak kita ambil lima tu Patut bayang lima ringgit Jadi lima ringgit setengah dah Betul Ok guys Dah selesai videonya So itulah tadi Penyampaian daripada Usaha Awani Muhammad Berkenaan dengan Kenapa harga barang Sekarang semua naik mendadak So pasti ada asbabnya Pasti ada Ya Penyebabnya Daripada semua itu Yang terpenting adalah Kita harus Bersyukur Dengan apa yang Allah Berikan kepada kita Apapun yang kita dapat Hari ini Kita bersyukur kepada Allah Menyukuri nikmat Yang Allah berikan kepada kita Intinya adalah Kalau kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala Menambah semua nikmat Kepada kita Akan tapi Kalau kita kufur Atas nikmat Allah Ingatlah bahwasannya Siksa Allah Sangat-sangatlah pedih Kita sebagai muslim Dianjurkan untuk Senantiasa bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah 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 Alakul lihal Ya Agar supaya apa Kehidupan kita ini Tentram Bahagia Dan juga Berkelimpahan Daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Serta keberkahannya Oke guys Terima kasih Dari video ini Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Cak Mujib TV Dan juga Tazkira Ustadz Linknya ada di deskripsi ya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih